Intro Pemeran kendera dalam sinetron Love Story, Giorgino Abraham jatuh sakit Tubuhnya terbaring lemas hingga dipasang infus Terbaring lemas hingga dipasang infus Giorgino Abraham sang bintang Love Story yang sedang jatuh sakit berada dalam perawatan tenaga medis Lantas, apa yang menyebabkan Giorgino Abraham jatuh sakit hingga terbaring lemas dan dipasang infus? Ikuti selengkapnya tentang bintang Love Story ini Baru-baru ini kabar kurang mengenakan menimpa lawan main Yasmin Naper di Love Story Yasmin Naper yang jatuh sakit Kabar Giorgino Abraham yang jatuh sakit diketahui dari sebuah video yang diunggah ke media sosial Dalam video tersebut, sambil mengenakan masker dan terbaring lemas Sakit, cepat sembuh, kata sang perekam video Seperti dikutip pikiran rakyat tandahubung pangandaran.com dari kanal Youtube STARPRO Indonesia pada Jumat tanggal 1 April tahun 2022 Mendapat ucapan dan doa dari sang perekam Giorgino Abraham membalasnya dengan mengangkat tangan dan memberi simbol cinta lewat jarinya Sambil terbaring lemas, di samping Yasmin Naper hadir seorang tenaga medis yang merawatnya Tenaga medis itu tampak sedang melakukan tindakan pada pergelangan tangan atau infus Giorgino Abraham Berdasarkan informasi yang didapat, Giorgino Abraham alami kelelahan usai syuting sinetron Love Story Kejadian itu membuat dirinya tak bisa ikut menghadiri sebuah undangan bersama rekan-rekan tim sinetron Love Story yang lainnya Seperti diketahui, bukan kali ini saja Giorgino Abraham jatuh sakit Beberapa waktu lalu, bintang Love Story ini juga sempat jatuh sakit Tak ingin tinggalkan aktivitasnya, Giorgino Abraham ketika itu bahkan dirawat di lokasi syuting Buat teman-teman yang lagi main ke lokasi, saya mohon maaf saya belum bisa terlalu merespon Karena saya juga lagi sakit, kata Giorgino Abraham lewat fitur Instagram story-nya Namun, Giorgino Abraham tidak menjelaskan lebih jauh ia sedang sakit apa Tapi, nada suara Giorgino Abraham dalam video tersebut pun terdengar pelan Giorgino Abraham pun meminta fansnya tak perlu repot datang ke lokasi dan lebih baik di rumah saja Karena tak ingin para fans bisa ikutan sakit Nama Giorgino Abraham kini menjadi idola emak-emak penonton setia sinetron Love Story di SCTV Yasmin Naper merupakan salah satu aktris cantik Indonesia Siapa sangka ia pernah memiliki pengalaman yang cukup unik, yaitu keramas menggunakan sabun Kok bisa? Yasmin Naper adalah salah satu pemeran di sinetron Love Story The Series Ia berperan sebagai Maudie Sinetron tersebut dibintangi oleh ia sendiri dan Giorgino Abraham juga beberapa rekan lainnya Selain menjadi aktris atau pemeran, pemilik nama lengkap Yasmin Safira Naper ini juga berprofesi sebagai penyanyi dan juga model Sebelum aktif syuting di sinetron Love Story The Series ini, Yasmin sempat berperan di berbagai FTV dan film Namun LSTS ini merupakan sinetron perdananya Dikenal cantik dan sopan, ternyata Yasmin Naper pernah melakukan hal unik Dilansir dari kanal Youtube High yang terdapat beberapa pemain imperfect yaitu Yasmin Naper Jessica Mila, Ernest Trakasa, dan Meira Dalam video tersebut mereka semua dituntut untuk mengikuti Ever or Ever Calenge Kemudian ada salah satu pertanyaan yang cukup unik yaitu Pernah keramas pakai sabun? Tadi sangka ini jawaban Yasmin Naper Pernah Ever Ucap Yasmin Naper Karena lagi di gunung Kan aku makan terus kayak kena pop mie Adalah kena pop mie Terus enggak ada apa-apa lagi selain sabun sama cuci muka Jadi yaudah enggak apa-apa keramas saja Ungkap Yasmin Naper menjelaskan penyebabnya Wah ada-ada saja ya Kelakuan uniknya Yasmin Naper Belum